Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog Delivery Service Upgrade Mobil Dari Bobby Speck Rara Item ya Kali ini karena PSBB MKK tutup jam 2 Kita dipanggil customer Setelah jam 2 ke BSD guys Jadi kita mau naik motor nih ke BSD Gak usah naik mobil lah ya karena Kalau naik mobil kan rame-rame Mendingan naik motor, satu motor, satu orang Jadi aman di jalan nanti Ini juga kita pakai masker Ini bareng Bung Ari, Rehan Rehan sama admin Nama Ega tuh di belakang tuh Videographer ya Nah mantap Oke jadi kita lanjut dulu ke BSD Nanti di BSD kita jelasin apa yang kita mau pasang guys Apa yang kita mau upgrade Ini sebenarnya customer lama saya Jadi nantilah disana kita jelasin pokoknya Oke mantap Ternyata jauh guys Kemayoran ke BSD ini baru nyampe dimana nih? Kedoya ya? Mana? Kembangan ya? Oh baru sampe kembangan guys Wah lanjut ya kita gas terus Oke guys ternyata bukan di BSD ya Dia lebih tepatnya itu di Alam Sutra Ini kita lagi di Plever Bliss Pokoknya kita tanya dulu customernya ada dimana oke Yuk jalan lagi Oke guys sekarang kita sudah Mendarat di Plever Bliss Tepatnya di Alam Sutra ya Jadi tadi kita parkir motor Sempat hujan juga Tapi gak menjadi halangan Oke Jadi ini dia customer lama saya Mungkin akan saya kasih link videonya Kalau gak salah saya pernah nge-videoin mobil ini Saya kasih linknya di atas ya itu Silahkan nonton dulu Jadi om ini pernah upgrade handle pintu pakai Venturer Headlamp semuanya pakai Tipu Venturer Jadi paling pairnya yang di bagian interior itu Dan ini langsung disikat aja Langsung kita upgrade aja Di bagian setir Speedometer Dan fitur-fitur dalamnya juga kita upgrade Lebih keren lagi guys Ya kan Kalau Innova ini Di toko kami itu Hampir setiap hari Setiap hari malah Setiap hari ya Nah Setiap hari guys Yang upgrade ke Spek Rara Item Jadi insya Allah kami sudah Menguasai apa yang akan kami pasang guys Jadi bukan Bukan Ngasal-ngasal lah Oke Jadi kita ikuti terus Itu dikerjakan disana oleh Bung Rehan Bung Rian Dan Bung Ari Di belakang Ega Dan saya sendiri ya Jadi kita serbu ke Alam sutra guys Tadi saya ngomongnya di BSD ya Cuma Meleset sedikit ke flavor basis Oke lah Mantap Cause I got a place on Christmas Bring the Litness Your mama is a witness Gold chain with the turtleneck Cause it's Christmas Got the Ice 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 All I want for Christmas is some Ice 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 Bitch Well hope you guys enjoy what we brought you today Merry Christmas Bitch I ain't finished My side bitch is a gymnast Before I lay the pipe I gotta stretch for 30 minutes Cause it's Christmas She can do it by herself But she got real excited When I dressed up like an elf You know I got the whole outfit Bells on my kicks Just so I can see some tips Lickety split Fuck around and make a snowman on your bitch Okay guys Jadi ini dia Paketan yang kita akan aplikasikan Ke Innova Ribbon tipe G Itu dia ada tombol Venturer Kiri dan kanan dia complete ya Ada tombol M.ID nya Terus ini juga ada Cruise Control Cruise Control Terus juga ada Pedal Shift nih Oke Jadi ini nanti Akan aktif semuanya Di Innova Ribbon tipe G Yang diesel ini Lalu Untuk bagian speedometer Ini dia Jadi speedometer baru ya Ini dia speedometernya Masih di wrapping Dan ini langsung aja kita kerjakan guys Oke Jadi ikuti terus Videonya sampai habis Jangan lupa untuk subscribe Dan jangan di skip-skip videonya guys Oke Oke guys Kita dibeliin makan Sama Willy nih Waduh Ini dia Dibeliin mendis guys Wah Mantap-mantap Makasih banyak kamu ya Mantap Oke jadi Masih on proses pengerjaan itu Jadi kita ikuti terus videonya Oke guys Pengerjanya di dalam Udah 80% Dan ini tampilan Tombol yang udah gak kepake lagi Tombol tipe G nya Dengan cover yang belakangnya Udah gak kepake lagi guys Oke Jadi ini mungkin nanti Kita balikin ke omnya Dan disitu Tinggal Perapiannya aja Selebihnya nanti kita video Dan ikuti terus videonya Kita makan-makan juga nanti Karena dibeliin makan tadi guys Fendi Emang rejeki anak soleh Oke Oke guys Seperti yang kalian lihat di belakang Ini pekerjaan tim kami Sudah beres semua Tinggal Proses percobaannya aja Tapi kita mau bawa customer saya Biar kita bisa mengedukasi tentang Apa itu gunanya Paddle shift Apa itu gunanya Cruise control Dan apa itu gunanya Tombol M.I.D Di mobil Innova nya Sebelumnya kan karena tipe G Itu dia belum ada tombol M.I.D ya Serta fitur-fitur yang saya sebutkan tadi Omnya mana ya Kita nyoba bareng sama omnya Biar tau Oke Langsung aja Ikut gak ya Sip Jadi sekarang kita cobain Muter di Flavor Blitz Dikit gak apa-apa Mudah-mudahan bisa Kita cobain untuk fitur-fitur Paddle shift Dan cruise control Oke Kita jalan ya Ini kita cobain pedal shiftnya ya Ini kita bisa turunin giginya dari sebelah Pedal yang sebelah kiri Terus kita nyamakan cruise control Tapi cruise control kayaknya gak dapet nih Karena dia harus di atas 40 Dulu kecepatannya Oke 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 Lalu kita Di atas 40 Oh I lay the pipe Lalu bisa bisa Lalu bisa bisa Tidak But she got real excited When I dressed up like an elf You know I got the whole outfit Oh Bells on my kicks Just so I can see some tips Look at Lalu perhati kalau customer itu jarang yang mau pakai bukit Kalau udah bagit lagi nih Mhmm Kan terlalu keramaian sih saya izin video dulu oke tadi kita udah coba bareng customer saya dan alhamdulillah semua fitur yang kita pasang sudah beres tapi kayaknya temen-temen di rumah belum begitu jelas ya tadi ya soalnya gak begitu keliatan gak ya tadi ya lebih baik kita langsung review aja ke dalam jadi disini speedometernya 0 km guys alias speedometer baru kita mulai dari speedometer yang ngejelasin ya ini temen-temen bisa lihat speedometernya speedometer baru jadi mobilnya ulang lagi dari 0 km guys ya yang tadinya mungkin saya gak tau sih berapa, udah berapa kilo ini ada data servicenya kita lihat disini ada odometernya udah 9600 jadi ini balik lagi ke 0 sebenernya gampang sih mengakalinnya kita tinggal ngingat odometer kita sebelumnya terus kita tinggal nambahin dengan odometer yang ada disini yang speedometer baru oke jadi tampilannya sekarang udah lebih oke udah lebih serem udah lebih mantep udah menyerupai venturer banget interiornya oke malah venturer kalah karena memang belum ada pedal shift dan cruise control oke jadi speedometer itu dan pedal shift tampilannya seperti ini sekarang udah terpasang ya tinggal kita coba kita pindahin transmisi ke M oke ke M atau ke S ya sama aja jadi disini ada S S itu mungkin kita bisa ngasih nama kayak speed lah atau gigi jadi kita tinggal tambah disini pedal plusnya kita tambah disini dia bergerak sampai S5 S6 mentoknya gigi 6 mentoknya kalau di bagian kiri ini ada minus ini artinya mengurangkan giginya mengurangkan speednya guys jadi kita kurangkan giginya sampai gigi 1 tuh bisa tuh temen-temen bisa lihat ya oke ini kita coba lagi sampai S6 bisa minusnya kita coba sampai S1 oke jadi sudah dipastikan dan sudah kita coba tadi pedal shift berfungsi dengan baik oke lanjut kita nyobain untuk cruise control cruise control ada di bagian bawah stirnya fitur cruise control ini gunanya untuk mobilnya bisa jalan sendiri jadi kita bisa menyebutnya ini seperti autopilot mobilnya itu bisa jalan sendiri dengan sekali tekan tombol guys pokoknya bagi temen-temen bisa langsung google google aja atau googling aja cara penggunaan cruise control itu nyaman banget apalagi sekarang udah mau lebaran jadi kita enak buat pulang kampung apalagi kampungnya kalau bisa melewati tol tuh ke daerah Jawa mantap cruise control sumpah mantap oke jadi itu dan terakhir fitur yang akan kita jelaskan adalah tombol MID nah ini dia tombol MID ya di sebelah kanan yang sebelumnya tipe G ini tidak ada tombol MID karena memang speedometernya tidak support gitu guys jadi tombol MID ini gunanya adalah untuk bisa melihat situasi mobilnya itu mobilnya itu dalam keadaan bagus terus bisa setting ada jamnya terus ada range bensinnya jadi kita tahu berapa kilometer lagi sih bensin kita ini oke terus ada ya macem-macem lah di tombol MID ini apalagi ya memperbagus tampilan interior mobilnya guys pokoknya gitu oke jadi gini tampilannya fullnya teman-teman bisa lihat tampilan fullnya keren banget ajib banget oke kayaknya itu aja upgrade-an kita di alam sutra jadi bagi teman-teman yang mau menggunakan jasa delivery service dari kami silahkan hubungi kontak admin saya whatsapp atau telpon nomor telponnya ada di bawah ini ya teman-teman bisa langsung telpon atau langsung whatsapp aja ya kita bikin janjian karena memang seperti saya jelasin di video awal itu toko MGK kita itu hanya buka dari jam 9 sampai jam 2 karena ada peraturan PSBB seperti sekarang ini guys ya apa boleh buat tapi kita harus tetap produktif guys oke sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tekan tombol subscribe guys oke kita dapat kesempatan ngobrol langsung sama customer saya tadi juga dibeliin Wendy's nih waduh makasih om Willy ya mantap jadi saya mau nanya aja langsung kemarin kan udah upgrade headlamp terus upgrade macem-macem nih om kenapa sekarang mau upgrade fitur di bagian interiornya itu dengan speedometer paddle shift dan cruise control tuh jadi venturer lah jadi venturer ya kayaknya venturer kalah nih om karena venturer belum ada cruise control sama peders jadi tipe game menuju venturer nih guys terus untuk speedometer 0 km tuh gak ada masalah udah sama aja lah bisa ditambah-tambah lah nanti om ya oke terus next project om buat innova tipe genya mau diapain lagi om apa ya paling untuk apa namanya belakang hadap ada apa janya ya oh itu kursinya tuh ya harus namain meja gitu guys ya itu kita belum ada sih om nanti kita kabar-kabar nanya captain seat ya captain seat wah jadi project berjalan nih kita sebut project berjalan oke om terima kasih kami udah diundang ke alam sutra nih om ada yang mau disampen ke temen-temen om yang bantuan om ya pokoknya terpercayalah oke saya akan ke mobil lah oke makasih banyak om milik ada usaha juga om mau dipromosin gak om enggak yaudah om ini ada pengusaha besar juga nih guys oke lah siap om terima kasih banyak om ya saya izin upload youtube om mantap behind the scene omnya pergi langsung kita makan guys lapar bingit terima kasih om milik ayamnya dua nih super mantap yang soalnya perut udah lapar buat tadi guys naik motor dari Kemayoran sampai BSD satu jam setengah oke guys kita makan dulu guys tuh dua ayamnya selamat menikmati when I dressed up like an elf selamat menikmati 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 selamat menikmati